Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Dipetik dari Geratan Akbar Ciuman tangan menjadi momen terakhir buat pelakon Putri Sara sebelum melepaskan statusnya sebagai istri kepada pengarah Samsul Yusuf. Pemilik nama lengkap Putri Sara Liana, Megat Kamarudin itu berbuat demikian di hadapan Hakim Syariah Akmaludin sambil disaksikan rakan-rakan di gelar awam Makamarenda Syariah di sini semalam. Selepas enam bulan Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 akhirnya melepaskan cerai talak 1 pukul 12.25 tengah hari di hadapan Hakim Syariah Akmaludin. Makamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Putri Sara mengikut Seksen 47 Akta Undang-Undang, Hakim Syariah Akmaludin kemudian mensabit berlaku penceraian talak 1 dan memerintahkan Putri Sara menjalani edan selama tiga kali suci serta mendaftar penceraian mereka. Terdahulu sebelum Samsul melepaskan cerai Peguam Syariah Azmi Muhammad Rais yang mewakili Samsul mencadangkan agar pasangan itu bersalam bagi memohon maaf. Atas persetujuan bersama, Makamah merekodkan difenden Samsul membayar nafkah bulanan 6 ribu kepada dua anak mereka. Makamah turut merekodkan difenden membayar nafkah tahunan kepada anak-anak antaranya insulun berjumlah 3.500 dan percutian 5 ribu untuk setiap seorang anak. Selain itu, Makamah merekodkan difenden membayar nafkah edan 15 ribu kepada pelan natif katanya. Peguam Syariah Datu Abidin Abdul Kadir pula berkata, Putri Sara memfailkan penceraian karena tiada persefahaman dan keputusan jawatan kuasa pendamai JKP mendapati berlaku pembelahan yang berpanjangan. Saya dengan rendah diri mohon agar Makamah meluluskan pormonan cerai dan meminta difenden melepaskan cerai. Anak guam saya berada dalam keadaan suci dan ini adalah talak satu kali yang kedua dan yang mana talak satu pertama pada 9 Mei 2015 dan mereka rujuk semula pada 15 Mei 2015 katanya.